Pemirsa hingga kini konflik masih terjadi di areal kerja perhutaran sosial kelompok tadi Karya Bakpur, Sukai Gelam, Buarujabi. Pemirsa hingga kini konflik masih terjadi di areal kerja perhutaran sosial kelompok tadi Karya Bakpur tidak dapat melakukan aktivitas perhutaran buah kelapa sawit, lantaran diduga dihalagi oleh okdub yang tak memiliki legalitas yang jelas. Pondok semiperbaten yang berada di areal kerja perhutaran sosial kelompok tadi Karya Bakpur di desa Sukai Gelam ke Jabatan Sungai Gelam, Kabupaten Borujabi ini dibongkar oleh okdub tak memiliki legalitas yang jelas. Tidak hanya melakukan pembongkaran pakudan, okdub tersebut juga diduga menghalangi-halangi petadi Karya Bakpur untuk melakukan aktivitas pemadenan buah kelapa sawit di lahat dia sendiri. Sebelumnya, okdub yang mengatastabakan warga Sukunek Dalam dari Bukit 12 juga melakukan perusahaan tanda batas antara lahan kooperasi Bersatu Arhapaju dan kelompok tadi Karya Bakpur yang telah dipasang oleh pemerintah. Ketua kelompok tadi Karya Bakpur, Astawi, mengaku resah dengan aktivitas penguasaan lahat yang dilakukan oleh okdub yang mengatastabakan warga SAD dari Bukit 12 tersebut. Astawi mengatakan, meski pihaknya memiliki SK yang sah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, namun hingga kini kelompok tadi Karya Bakpur masih kesulitan melakukan aktivitas di lahat dia sendiri. Lantaran adanya gangguan, tentunya diharapkan pemerintah dan aparat pendegak hukum dapat mengambil tindakan tegas terhadap okdub yang degas sengaja ingin menguasai lahan kelompok tadi Karya Bakmur. Anggapan dari kami, kelompok tani Karya Bakmur, sudah bersusah payah antara pihak pemerintah dengan instansi-instansi yang lain untuk menyatukan bahasa kami antara kooperasi bersatu arah maju dengan kelompok tani Karya Bakmur. Hari ini nampaknya dah hari yang terakhir untuk kesepakatan menandatangani, kesepakatan itulah untuk perdamaian antara kooperasi bersatu arah maju dengan kelompok tani Karya Bakmur. Kami dari pihak kelompok tani Karya Bakmur ingin bekerja di dalam sampai saat ini belum bisa bekerja dikenalkan ada salah satu di antaranya ada oknum-oknum di lokasi kami untuk menceka anak buah kami yang bekerja, salah satunya itu saudara si Maknur dengan Erie dengan si saudara Reples. Nah, tujuan orang itu apa? Dia melarangkan anggota kami mau bekerja di dalam. Padahal kami sudah jelas, sudah punya izin dari Kementerian Kehutanan. Kedis Kehutanan Provinsi Jombi, Ahmad Pestari, berdegaskan bahwa warga SAD Bukit 12 tidak memiliki hak di areal kerja kooperasi PAU maupun kelompok tani Karya Bakmur di desa Sogai Gelam. Jukapun ada pihak yang menduduki lahan kooperasi PAU dan kelompok tani Karya Bakmur negara mengatastamakan warga SAD Bukit 12 itu adalah peroragan, bukan secara kelembagaan. Hari ini kita adalah tahapan-tahapan menyelesaikan permasalahan di kooperasi bersatu arah maju dengan kelompok tani Karya Bakmur. Nah, seperti kita bersama bahwa ada permasalahan di dalam kooperasi bersatu arah maju bersatu arah maju sehingga areal tersebut dibagi dua. Yang tadinya 691 dikurangi 191 menjadi arealnya KTH Karya Bakmur. Nah, dengan adanya SK tersebut, awalnya kan operasi bersatu arah maju tidak mengakui. SK memberikan areal 191 kepada kelompok tani. Nah, hari ini alhamdulillah hasil kerja luar biasa. Kita semua di lapangan dibantu oleh Bapak-Bapak Polri, Bapak Teti, Pak Camat, Pak Ades. Sampai pada hari ini ada kesepakatan bahwa kedua-dua pihak mengakui arealnya masing-masing. Nah, jadi hari ini sudah ditandatangani kesepakatan perdamaian lah, kalau boleh ditatakan. Nah, sehingga nanti ini sebagai dasar untuk laporan KKLAK untuk tindak lanjut terhadap pembukuan izin ke pembukuan ini, ini berlakunya satu tahun. Nah, dalam jangka waktu satu tahun ini, ini sudah progres yang luar biasa. Tadinya ada permasalahan interen anggota kooperasi bersatu arah maju, ternyata sudah dikelirkan dengan rapat anggota tahunan. Sekarang sudah terpilih ketua kelompok kooperasi, anggota kooperasi yang baru dan sudah disahkan oleh Binas Kooperasi Kabupaten Murojambi. Artinya, permasalahan konflik keanggotaan kooperasi bersatu arah maju sudah clear dengan rat yang baru dan sudah disahkan oleh Binas Kooperasi Kabupaten Murojambi. Nah, ada beberapa poin yang menjadi hal-hal pokok yang harus dibenahi dalam SK Pembukuan. Salah satunya adalah penyelesaian anggota kooperasi. Satu, kedua penyelesaian batas antara kooperasi bersatu arah maju dengan kelompok tani karya makmur. Ini hari ini sudah, dua ini sudah clear. Nah, tadi disampaikan Pak Manaseh ada kewajiban jangka benar. Nah, berdasarkan laporan lisan oleh ketua bersatu arah maju, itu sudah dilakukan. Nanti kita minta laporannya. Yang keempat terkait PNBP ya, PNBP. Nah, ini semuanya kita berharap segera kooperasi berarah maju membuat laporan ke KLHK untuk menjelaskan poin-poin yang sudah dilakukan terhadap SK Pembukuan tersebut. Nah, setelah itu ada, nanti kita serahkan sepenuhnya ke KLHK untuk menilai apakah nantinya SK Pembukuan itu dicabut memberikan izin kembali kepada bersatu arah maju atau sebaliknya dicabut untuk SK tersebut, untuk area tersebut dikembalikan ke negara. Hal sunada juga diutarakan oleh Kepala Seksi Wilayah 2, Palai Perhutana Sosial dan Kebitraan Ligongan Wilayah Sumatera KLHKRI, Manaseh Sirait. Manaseh menyatakan, jika ada pihak-pihak lain selain pemegang IUP HKM Koperasi PAM dan pemegang IUP HKM Kelompok Tadi Karyopakpur masih melakukan aktivitas pemanenan buah kelapa sawit secara ilegal setelah dilakukan sosialisasi di lapangan. Maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas. Pemegang Kepala Sekolah Markasinya terkait dengan legalitas proses kelola terhadap area kawasan Mukan ini masih diberikan kepada dua kelompok tan inang yaitu HKM Koperasi Bersatuan Danju dan kelompok tan inang-hutan, HKM belomok tan inang-hutan berkarya makhluk. Jadi terkait adanya klaim atau penyataan mereka, kalau itu ada, Kita memegang dagang itu setelah buka itu. Sampai nanti kita klarifikasi seperti apa SKM. Kita klip itu. Yang kita sudah sampaikan, berikan SKM itu hanya kepada dua kelompok tani-hutan ini. Selain itu tidak ada berarti ya? Di lokasi itu. Terima kasih telah menonton!